Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, USL Co. secara resmi menutup kegiatan Lomba Cedars Cermat 4 Pilar Kebangsaan Jenjang SMA, EMA Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023. Bertempat di Swiss Bell Danum, Palangkaraya pada Minggu Malam 3 Desember 2023. Saat membacakan sambutan tertulis Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Staf Ahli USL Co. menyampaikan, Kalimantan Tengah saat ini menjadi provinsi terluas di Indonesia setelah Papua melakukan pemekaran daerah, wilayah yang sangat luas dengan potensi alam yang melimpah, menjadi sebuah anugerah dan berkah bagi Kalimantan Tengah, di mana anak-anak pelajar sebagai penerus bangsa yang di kemudian hari akan melanjutkan pembangunan untuk memajukan Kalimantan Tengah, khususnya dan Indonesia pada umumnya. Ditambahkan, USL Co. menjadi manusia yang unggul dan berkarakter merupakan kunci kesuksesan pengelolaan negara. Tanpa karakter yang baik dan sikap cinta tanah air yang tinggi, maka anugerah intelektual yang dimiliki hanya akan berorientasi untuk kemajuan dirinya saja. Staf Ahli USL Co. berharap melalui Lomba Cerdas Cermat ini, setidaknya dapat menjadi bekal bagi generasi muda terus menumbuh kembangkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan sebagai alat pemersatu bangsa dalam kehidupan sehari-hari melalui nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Beneka Tunggal Ika, dan NKRI, serta nilai falsapah huma betang yang selalu kita junjung. Sebelumnya pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Eka Aprilianti, dalam laporannya menyampaikan, Lomba Cerdas Cermat ini bukan hanya sebuah event perlombaan, namun para peserta diharapkan terus menggali dan mengembangkan serta melakukan hal baik dengan menyebarluaskan nilai-nilai kehidupan, berbangsa, dan bernegara kepada orang di sekitar. Terlebih dapat mengamalkan dengan baik nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Beneka Tunggal Ika. Adapun para pemenang Lomba Cerdas Cermat, jenjang SMA-MA tersebut yaitu juara 1 diraih SMA Negeri 2 Sampit, Kebupaten Kota Waringin Timur, juara 2 SMA Negeri 1 Kuala Pembuang, Kebupaten Suruyan, juara 3 SMA Negeri 1 Kuala Jelai, Kebupaten Sukamara. Sedangkan juara harapan 1 diraih SMA Negeri 1 Paku, Kebupaten Barito Timur, dan Yel-Yel diraih SMA Negeri 1 Kasongan, Kebupaten Katingan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Ivan Syah, Ainyus, melaporkan.